Halo, selamat datang kembali di seri tutorial membuat forum menggunakan CodeIgnator4 bersama saya, DiaVenditama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita sudah selesai CRUD-nya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk pagination. Jadi kalau ada thread dengan page banyak, kita nggak mungkin membuat nampilin itu di satu page saja. Misal kita punya data 2000 thread, nggak mungkin kita nampilin thread itu dalam satu tampilan. Karena pasti nggak efisien dan nanti makan resource di DB-nya. Jadi kita membuat pagination atau membuat halaman. Misal satu halaman ada 20 thread saja, lalu bisa di next-next gitu. Oke, kita langsung aja mulai ngoding. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Biar bisa ngikutin update tutorial ini. Tutorial saya yang lain juga bisa. Oke, pertama-tama untuk membuat pagination, biar kelihatan pagination-nya. Karena sekarang ini saya hanya punya satu data saja. Di thread, saya hanya punya satu data. Jadi kalau mau di pagination nggak kelihatan, saya mau buat data fake dulu, data palsu atau data dummy. Data yang buat ngetes aja. Ini nih datanya bukan data beneran, tetapi data yang di-generate menggunakan library faker. Nah, buat kalian yang mau demo sistem atau apa, mungkin presentasi skripsi atau apa gitu, bisa pakai faker ini untuk ngasih dummy data. Jadi nggak kosong kan aplikasi kalian. Sudah ada data yang di-generate. Oke, untuk menginstallnya, karena ini belum ada di bawaan CI4, kita perlu menginstall menggunakan Composer. Silahkan buka terminal masing-masing atau command line-nya. Saya menggunakan command line bawaannya Visual Studio Code. Lalu tadi yang Composer require fsuny noto faker ini, kita copy aja. Lalu kita paste langsung di sini. Kita enter untuk menginstallnya. Oke, sudah terinstall di tempat saya. Saya close terminalnya, dan sekarang saya mau membuat file PHP untuk meng-generate datanya tadi. Untuk meng-generate data fake atau data dummy menggunakan faker. Kita buka folder database, seeds, lalu saya mau bikin file, new file. New file namanya saya treat seeder. Seeder ini artinya data awal ya. Misalnya kita kerja di suatu tim, itu biasanya kita bikin migration sama bikin seeder. Migration itu apa? Migration itu struktur DB. Tutorial DB tapi kita buatnya di file PHP. Kalau di tutorial yang pertama kan kita pakainya langsung di MySQL. Di PHP admin ya. Jadi kita nggak pakai migration. Tapi kalau kita kerja di suatu tim, bagusnya kita membuat file DB-nya menggunakan migration. Jadi setiap nginstall, nanti ngeran migration terlebih dahulu. Lalu ngeran seedernya untuk data awal. Misalnya masing-masing punya data admin yang sama atau data lain yang sama untuk data awalnya. Jadi itu gunanya migration dan seeder. Untuk lebih lengkapnya tentang migration dan seeder bisa ke tutorial saya yang membuat toko online. Di situ saya jelaskan cukup jelas tentang penggunaan migration dan seeder di CI4. Oke langsung aja kita ngedit treat seeder.php-nya untuk bikin seedernya. Pertama PHP. Lalu namespace-nya apa? App database seeds. Lalu kita bikin kelas treat seeder. Extend-nya apa? Extend-nya codeigniter database seeder. Isinya apa? Public function run. Satu method aja di sini. Kita gunakan vaker. Vaker factory create. Lalu di sini kita gunakan iterasi. For i sama dengan 0. Lalu si jumlah data yang ingin kita generate berapa. Saya ingin men-generate 1000 data. Jadi misalnya nanti teman-teman mau generate 100 atau 500 atau sejuta bisa ganti-ganti di sininya. Lalu kita siapkan data yang akan di-insert menggunakan vaker. Jadi kan di-trade kan. Kan yang mau kita pagination ini treat ya. Itu berarti kita perlu ngisi judul. Isi. ID kategori. Lalu created add. Dan created by. Created add itu tanggalnya saya pakai bawaan PHP aja pakai date-nya. Ini created by-nya saya kasih user yang ada di DB kita. Usernya ada 145. Saya pakai 5 aja. Saya kasih status 5. ID kategorinya. Di sini ada 4 ya. Jadi kita bikin random aja antara 1 sampai 4. Cara bikin randomnya. Pakai ran 1 4. Maaf ini koma. Jadi artinya ini kita membuat angka random antara 1 sampai 4. Lalu isinya. Isinya kita akan gunakan vaker. di bagian lorem ipsum. Nah ini. Untuk isinya kita akan bikin paragraf ini. Paragraf dengan 3 sentence atau 3 kalimat. Ini saya naikin aja 6 kalimat. Lalu judulnya itu saya kasih kalimat ini aja. Dengan 6 kata. Ini di depannya vaker. Nah ini cara menggunakan library vaker. Jadi kita di sini vaker. Kita akan men-generate kalimat dengan 6 kata. Lalu isinya kita akan men-generate paragraf dengan 6 kalimat. Lalu bawahnya ini php biasa. Random, date, sama ini statis. Oke. Data yang akan kita insert sudah kita siapin. Sekarang kita pakai query builder biasa. Untuk meng-insert data itu. Karena kita akan meng-insert ke tabel thread. Jadi nama tabelnya thread ini. Kita akan insert apa? Kita akan insert data ini. Pastikan ini nama-nama kolom yang di tabel thread. Sesuai dengan yang kita tulis barusan ya. Jika kita tulis thread kan ada ID, judul, isi ya. Di kategori, 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 add, created by. Itu silahkan disamakan. Kalau updated kan terisi jika ada yang meng-update. Tapi kalau created harus diisi di awal. Ini saya kasih echo aja buat penanda. Inserting si plus 1 dummy data. Ini buat penanda aja di command line. Karena kalau main ini, saya seeder ini, saya pakai spark. Jadi pakai command line untuk eksekusinya. Oke. Ini udah jadi. Sekarang tinggal kita run untuk meng-generate datanya. Kita buka terminal kita. Nah. Ini commandnya. Command yang digunakan untuk meran ini. Jadi php, spark, db, titik 2, seed, seed, lalu nama kelasnya, thread seeder. Saya akan langsung aja ngeran. Dan ternyata terjadi error. Nah. Kalau Anda mengalami error seperti ini. Kalau mengalami aja ya. Mungkin Anda bisa mengganti di settingan .inv. Kita buka .inv kita. Yang ada di root project. .inv. Lalu database default hostname-nya kita ganti 127.0.0.0.1 Kita save. Kita coba run lagi terminal kita atau command line kita dengan php, spark, db, seed, thread seeder. Sepertinya masih belum bisa. .inv-nya sudah saya save barusnya. database default hostname Oh ini class code igniter database thread seeder not found class code igniter database thread seeder not found thread seeder seed thread seeder maaf di sini bukan thread seeder ya tapi seeder extends-nya saya salah harusnya thread seeder nama kelasnya ini extend-nya seeder kita run nah sudah berhasil menginsert seribu dummy data sesuai dengan sesuai dengan yang kita definisikan di sini untuk mengeceknya kita bisa masuk ke aplikasi kita lalu refresh nah dia sudah ada seribu satu data karena sebelumnya saya sudah ada satu data dan isinya kayak bahasa latin gitu ya sudah ada isinya sudah ada judulnya saya random ya kalau kategorinya kan tadi kita random 1 sampai 4 jadi akan random seperti ini kalau creatornya tadi saya kasih status id 5 saya sendiri ini ini sepertinya layoutnya ada yang perlu saya ganti style-nya karena ini mepet banget sepertinya kita perlu mengedit sedikit di public style CSS lalu di bagian footer footer-nya mungkin position-nya yang fix kita ilangin kita refresh kalau kita kasih margin top 20px nah jadi sudah ada jaraknya biar tidak tadi nempel banget oke next kita akan langsung menuju ke bagaimana membuat pagination-nya karena kita sudah sudah punya datanya untuk itu kita akan ke controller treat php karena indeks yang ini ini belum menunjukkan atau belum ada codingan untuk membuat suatu pagination membuatnya gimana pertama saya mau membuat page dulu membuat variable page 1 inisiasi lalu saya membuat if this request get get kalau yang belum familiar dengan get get ini ini untuk menangkap sesuatu yang di kayak gini biasanya ada page sama dengan 1 nah ini di ci4 pakai get get manggilnya misalnya kan langsung pakai ini langsung pakai segmen kayak gini id-nya nah itu kalau yang tadi misalnya page sama dengan 3 gitu nah kayak gini manggilnya pakai get kalau yang kayak gini manggilnya pakai segmen atau kalau form pakai post oke get get jika ada di atasnya itu parameter page maka kita akan mengupdate page ini tapi kita kasih inisiasi awalnya 1 kenapa 1 itu karena page awal itu selalu page 1 ketika dibuka lalu kita definisikan per page nya akan berapa saya kasih 20 20 maksudnya satu halaman ada 20 data lalu kita gunakan limit limit itu sama dengan per page ini saya bikin variable baru lagi karena biar gak bingung dengan mysql limit offset karena sebenarnya pagination ini hanya bermain di mysql limit offset aja ini per page ini variable yang ada di dokumentasinya CI4 kita bisa langsung memakai limit juga gak apa-apa tapi biar gak bingung aja sih biar gak bingung sama kata-katanya lalu offset offset itu ya mulai dari halaman berapa mulai dari data keberapa misalnya offset 0 maka akan ditampilkan mulai data pertama offset 19 maka akan dimulai data 20 offset 20 maka akan dimulai di data 21 ini ya cara standard lah untuk membuat legendation kalau di PHP native udah kita dah siapin variable-variablenya jadi ada page ada per page ada limit ada offset limit dan offset saya taruh disini jadi setiap query ini query builder ini yang mengambil data treat ini nanti akan langsung mengaplikasikan limitnya berapa offsetnya berapa limitnya 20 karena per page 20 lalu offsetnya ini akan dinamis sesuai dengan page yang ada kalau page 1 ya offsetnya ini 1-1 0 kalikan 20 maka offsetnya 0 maka akan menampilkan data 1-20 karena per page 20 kalau page 2 maka offsetnya akan 2-1 1-1 kali per page 20 maka offsetnya 20 karena offsetnya 20 maka akan ditampilkan data ke 21 sampai ke 40 begitu seterusnya setelah ini saya butuh total total itu apa total itu semua data yang ada di tabel treat atau hasil query kita jadi kita butuh total untuk mengenerate paginationnya biar tahu sampai berapa sih halamannya atau paginationnya ini kita count all results jadi treat sama total ini sama codingannya atasnya buildernya cuma beda di yang bawah get limit offset yang bawah count all result kalau udah ini kita passing aja variable-variablenya page kita passing page lalu per page maaf salah per page kita passing per page lalu total kita passing total lalu offset kita passing offset untuk controllernya udah sampai disini aja sekarang kita akan memodifikasi di treat index php di view treat index php agar bisa menampilkan paginationnya oleh karena itu kita buka fuse treat index php di bagian sebelum end section sini kita akan menambahkan paginationnya untuk menambahkannya kita akan menggunakan config services packer ini bawaannya CI4 bisa langsung dipakai tanpa harus menginstall ini page per page total dan ini itu nama template nama template ininya template pagination yang kita gunakan karena kita bisa menggunakan template yang bawaan CI atau kita bisa bikin sendiri nah disini saya akan membuat pagination sendiri karena bawaannya CI jelek kalau mau lihat kayak gini saya save kita cek paginationnya kita refresh the requested URL is not found maaf tadi saya edit disini localhost CI forum oh ini karena absolutnya tadi saya hilangin jadi ke atas tapi ntar aja kita benerin treat nah ini udah jadi pagination kita tapi ininya jelek tampilannya list biasa tapi secara pagination udah 20 per page kita ganti halaman udah bisa page 2 ini 3 jadi udah jalan ya paginationnya mungkin saya akan mengubah nomor ini biar nomornya lebih urut lagi karena ini walaupun udah ganti page atau halaman nomornya tetap mulai dari 1 saya akan mengedit disini ini saya tambahin dengan offset saya coba refresh di page first page 1 sampai 20 halaman 2 2 1 sampai 40 halaman 3 dan seterusnya sampai terakhir last 1001 oke saya akan men-styling ininya men-styling paginationnya agar lebih eye-catching lagi atau lebih menyatu dengan template-nya jadi gak kayak gini kayak gini kan jelek banget oke sekarang kita bikin custom pagination untuk bikin itu kita di views kita bikin folder baru namanya pager dalam pager saya bikin file baru namanya custom pagination dot php nah ini sebenarnya code base code-nya itu saya ambil dari dokumentasi CI4 jadi teman-teman bisa ngambil ininya dari CI4 langsung dokumentasinya ini bagusnya saya tulis atau gimana ya ya tulis aja biar bisa diikuti nav area label ini maaf ini HTML lang pager page navigation kita bikin ul dengan kelas pagination unordered list kita echo php maaf bukan echo tapi if kalau pager has previous ini maksudnya kalau ada data di page sebelumnya kita keluarin apa misalnya di page 1 yang gak punya previous karena sebelumnya kan gak ada datanya kalau di page 2 previous nya 1 dan seterusnya kita akan bikin list kelas button rf area label sama dengan lang pager first span area hidden sama dengan true lang pager first ini bawaan bawaan j4 kata-katanya ini length language oke ini bawahnya hampir sama saya kopas aja ini li a class button href kalau ini get previous yang ini get previous yang ini patcher previous bawahnya sama oke kita buat selanjutnya php for it pager links as link and for each kita buat list pakai for each ini juga bawaan dari ininya code koi paste dari dokumentasinya langsung nanti kalau banyak bisa di kopas aja seperti biasa saya selalu menyertakan source code nya di description a class sama dengan kosongan href s-link uri for each nya udah lalu kalau ada previous kita akan bikin yang has next kalau ada selanjutnya logikanya sama kayak previous tadi kalau has next itu kalau di halaman terakhir ya gak ada next nya lagi tapi setelah halaman terakhir pasti punya has next ini get next pager next pager next kalau yang kedua jadi get last pager last ininya last kita save custom pagination kita udah jadi sekarang kita akan masuk ke config pager php untuk mendefinisikan ini tadi custom pagination kita karena tadi belum teregister custom pagination kita belum dikenali sama ci4 maka kita register disini di app pager php app config pager php lalu kita tambahkan di bawahnya ini bawahnya default head custom pagination lalu pad nya app fuse pager custom pagination pagination sudah lalu kebalik lagi ke indeks php di pagination kita kita tambahin di bawahnya custom pagination save kita cek pagination kita load invalid file app view pager custom pagination sepertinya ini fuse kurang s saya app fuse pager custom pagination saya reload lagi code igniter page page renderer links ini saya ada error disini di custom pagination pager links error nya apa saya coba lihat dulu dicontekan saya oh ini links nya kurang dalam kurung save reload nah custom pagination kita sepertinya berpengaruh tapi ininya masih jelek karena kita belum mengubah CSS nya nah jadi walaupun kita udah bikin ini kita akan ubah CSS nya jadi biar lebih cantik lagi tadi udah saya kasih kelas button sih ternyata kelas button nya hanya di apply ke ininya aja next sama previous pasti nah ini jadi button nya belum ke apply ke semuanya ke yang angka sama ini masih ada list nya kita akan hilangin list nya ini menggunakan CSS jadi kita bisa buka di public style CSS di paling bawah kita akan tambahin ini codingan untuk biar lebih cantik lagi lebih cantik lagi pagination nya kita akan bikin ul pagination li display inline biar jadi sebaris kalau ini kan tingkat gini biar dia kesini dia horizontal gak vertikal lalu ul.pagination li a isinya saya akan kopas dari button ini kan di atas ada button yang sudah kita bikin di part pertama kopas aja paste disini bawahnya lagi ul.pagination class pagination li a jadi ketika button nya di hover kita ngelakuin apa kita ngelakuin sama kayak button biasa yang udah kita bikin nah lalu untuk pagination yang aktif ul.pagination ul.pagination list untuk kelas yang aktif atau yang sedang halaman terpilih misalnya halaman 3 gitu maka kita akan melakukan apa kopas dari sini ini kursor saya hilangin lalu background color nya saya ganti dengan merah dan color nya ini saya ganti menjadi putih jadi kebalikannya save kita cek pagination kita kita reload nah kok jadi kayak gini ya hmm ini apa lagi sepertinya ada yang salah dengan coding piringannya display inline begination coba saya delete lagi saya save reload disini sepertinya ada yang salah saya delete ini hmm hmm ul dot pagination li a ini saya komen dulu kita cek dimana salahnya hmm 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 coba paddingnya saya kecil gak ngaruh harusnya text decoration non font size kursor pointer ul pagination kita coba trace ya errornya dimana karena saya juga gak begitu paham CSS kita naik lagi paddingnya ini yang bikin ini ganti 10 coba cek hmm dia kenapa saya punya titik-titik ya disini padahal ini gak ada angkanya artinya custom pagination saya yang salah saya coba trace di custom pagination saya harusnya gak ada list saya coba trace as harif filing uri link title ini A nya belum saya slash saya tutup saya cek lagi refresh nah sudah jadi tadi masalahnya karena kurang penutup A ini elemen A nya belum ditutup bukan di CSS nya oke ini ini udah jalan CSS nya kalau yang aktif dia tambah gede sama berwarna udah jadi nah saya mau benerin ini sebentar yang footer nya distal CSS kenapa jadi seperti itu tadi itu saya gak push position absolute saya balikin lagi refresh kenapa malah jadi di atas ya tadi saya kasih margin top kayaknya refresh di atas aduh ini kenapa posisi posisi itu apa ya kalau saya kasih margin top tapi di seksion saya kasih min hate mana kalau saya kasih 2000 bx min hate di bawah banget atau kalau pakai 100% sama kayak tadi jadi saya mungkin saya kasih 1100 gitu ya CSS ini bikin saya agak bingung sering nah saya bikin statis aja 1100 tadi kalau ada yang tahu caranya biar dia nempel di bawah mungkin bisa komen oke oke untuk pagination nya sampai disini dulu sekarang udah jam 142 disini saya bikin tutorialnya nanti kita akan lanjut lagi di tutorial berikutnya kira-kira apa ya setelah pagination oh iya saya mau bikin home nya home nya belum dibikin jadi home nya mungkin nanti kayak kaskus gitu ya jadi ada 10 posting yang terakhir lalu postingan by kategori kalau hot read sih saya gak ada sesuatu untuk menghitung hot read nya atau mungkin nanti saya tambahin saya tambahin rating gitu biar tahu hot read atau enggak oke oke sekian untuk tutorial pagination kali ini saya dia venditama sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya terima kasih kemudian kemudian